Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di KUN Channel Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini ya Disini saya bergabung dengan grup Kewes KPC Jadilawang Nah ini kita sudah berkumpul semua guys dan siap untuk berangkat Tapi sebelum berangkat kita berdoa dulu Nah di grup Kewes ini ada mobil pengawalnya loh guys Semua ketopis dan kelempatan lainnya Nah kita lanjut di cuplikan berjalanan Kewes kita kali ini Disini saya bergabung dengan grup Kewes KPC Jadilawang Atau Lora Bike Community Jadilawang Nah disini kita sedang istirahat sejenak guys Untuk melepas lelah dan merapatkan barisan kembali Jangan lupa follow atau ikuti akun sosial media saya Yang sudah tertera di video ini ya guys Kita lanjut perjalanan lagi guys Nah di grup Kewes KPC Jadilawang ini Jumlah anggotanya lumayan banyak loh Sekitar 50 orang Ada anak kecil, anak muda Orang dewasa, cowok, cewek Gabung semuanya disini guys jadi satu Makin ramai Nah di grup KPC ini ada tim khusus untuk jalurnya guys Jadi mereka memilih jalur yang melewati pedesaan guys Jadi tetap aman dan nyaman Kita disini goes atau sepedaan setiap hari minggu guys Jadi hari minggu pagi jam 6 kita berangkat ke lokasi yang dituju dan pulangnya Sekitar jam 1 atau jam 2 Tergantung tujuannya guys Jauh atau dekat Jangan lupa follow atau ikuti akun sosial media saya yang sudah tertera di video ini ya guys Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini Klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video selanjutnya Nah ini kita sudah sampai di lokasi tujuan guys Yaitu di Curug Antap atau Air Terjun Antap yang ada di Cikakak Nah terlihat tadi tim dari KPC sedang menurunkan bekal yang telah disiapkan Sebelum masuk kita akan berkumpul dulu di bawah sana guys Untuk makan dan minum bersama Nah ini sepeda kita sudah tertata rapi dan tentunya sudah dikunci biar lebih aman Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini Klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video selanjutnya Tinggalkan juga komentar kalian untuk masukkan atau saran agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Untuk membagikan informasi tentang wisata yang pastinya keren-keren Nah ini kita sudah turun ke bawah guys Untuk makan dan minum bersama yang telah disiapkan oleh Panitia GBC Dan sebelum kita makan dan minum kita akan relaksasi dulu guys Untuk melepas otot-otot yang tegang sehabis goes atau sepedaan agar bisa relax kembali Nah terlihat itu bekal dari tim kita yang siap untuk kita santap setelah ini Lanjut guys ini kita mau masuk ke dalam lokasinya Nah ini ada satu perwakilan dari grup GBC untuk mengkoordinir pembayaran tiket masuknya Jadi disini kita tetap membayar tiket masuk ya guys Dengan kita membayar tiket masuk Kita ikut menyumbang untuk perkembangan wisata ini Jadi misal ada fasilitas-fasilitas yang belum mereka tersediakan Mereka bisa sediakan dengan kita ikut membayar tiket masuknya guys Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini Klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video selanjutnya Ini kita sudah masuk ke dalam lokasinya ya guys Dan disini sudah banyak pengunjung lainnya yang datang guys Karena mungkin ini hari minggu jadi banyak juga yang berwisata kesini Tempatnya lumayan luas, nyaman, sejuk, adem, enak paunya guys Nah ini dia penampakan curug atau air terjunya guys Airnya sedang tidak deras karena disini tidak hujan ya guys Jadi lumayan aman untuk mandi atau segedar bermain-main air Tapi harus tetap hati-hati guys karena batuannya disini licin Yang bawa anak kecil harus tetap dijaga dan diawasi ya Sekarang kita lanjut lagi ke curug atau air terjun bagian atasnya guys Oke lanjut lagi guys Oke lanjut lagi guys Ini jalan menuju curug atau air terjun bagian atasnya guys Jalannya agak nanjak dan agak bikin enak Ini dia penampakan atau view air terjun dari atas guys Mudah banget ya Dan airnya tidak terlalu deras Tapi sebelum kita kesana Kita akan melewati tempat untuk camping Disini bisa juga untuk camping guys Sedang ada yang camping disini dan tenda-tendanya masih terpasang juga Jangan lupa follow atau ikuti akun sosial media saya yang sudah tertera di video ini ya guys Kita sekarang mau kesana guys Nah ini terlihat airnya tidak begitu deras Tapi batuannya licin guys Jadi harus tetap hati-hati dan jangan terlalu ketepi Karena berbahaya Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini Klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video selanjutnya Tinggalkan juga komentar kalian untuk pasukan atau saran Agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Untuk membagikan informasi tentang wisata yang pastinya keren-keren Disini juga ada pasar tradisionalnya guys Jadi pasarnya disini pasar makanan ya guys Ada berbagai macam makanan dan minuman Ada nasi rawon Ada sate Ada nasi pecel Ada goreng-gorengan Ada minuman Apa saja ada pokoknya Dan ada juga jajanan tradisionalnya guys Rasanya enak Harganya murah meriah Tapi sebelum kalian membeli Kalian harus menukarkan uang rupiah kalian ke dalam bentuk koin ya guys Nah disini tempat penukaran koinnya guys Dan disini juga ada tambahan hiburan yaitu panggung hiburan Jadi panggung hiburan ini Disediakan hanya ada di hari minggu dan hari libur lainnya guys Jadi bagi yang mempunyai suara emas bisa menyumbangkan suaranya untuk menghibur pengunjung yang lainnya Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini Klik tombol lonceng Klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video selanjutnya Kita lanjut Ini cuplikan jalur west Kita hari ini guys Jadi jaraknya lumayan jauh guys 29,2 km itu bolak-balik guys Jadi lumayan menguras tenaga Nah ini sekilas foto-foto yang berhasil saya abadikan guys Jadi disini tempatnya tuh enak banget guys Sejuk, adem, pokoknya nyaman Betah disini Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini Klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan update video selanjutnya Tinggalkan juga komentar kalian untuk masukkan atau saran Agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Untuk membagikan informasi tentang wisata yang pastinya keren-keren Terima kasih sudah menonton video ini Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton